selamat pagi ketemu lagi dengan kita channel youtube bank deri tutorial hari ini kita akan membagikan tips bagaimana mengatasi shock brackets pario yang bagian depan yang mengalami kurang nyaman ataupun apabila masuk lubang itu kurang nyaman ya pairnya kurang begitu menolak jadi langsung geraduk jadi meskipun kita ganti dengan pair yang baru biasanya masih kurang maksimal jadi kita akali dengan cara sekaligus mengganti pairnya ini ini harga pairnya sekitar 30 sepasang kemudian kita ganti oleh seal kalau bocor kemudian kita ganti ganti minyak oli nya oli shock nya baiklah yang pertama apabila asoknya ini sudah rusak macam barit seperti ini kita bisa ganti asoknya saja ini sekitar 80 sepasang dan kemudian pairnya ini kalau dia yang merek aspiran ini sepasang sekitar 30 sepasang jadi minyak remnya ini kurang lebih sekitar 8000 oli seal apabila rusak kita bisa ganti 20.000 jadi totalnya 80 tambah 30 110 110 sama minyak rem ini kurang lebih 10.000 120 120 kemudian oli seal nya ini 20.000 140.000 shock anda sudah dijamin bagus dan nyebut tidak perlu menggunakan yang original cukup yang merek kawi saja sudah terasanya lebih bagus ini shock nya sudah kita pasang as nya ini pakai menggunakan baut ya baut L setelah kita pasang kemudian kita masukkan pair yang baru ini nah ini aku juga pair yang baru ini ini merek aspiran pairnya ini bagian raper kita pasang bagian bawah nah ini bagian bawah kemudian kita masukkan bekas roller daripada motor pario ini kita gajak sini tapi kita terlebih dahulu isi minyak shock nya terlebih dahulu minyak shock nya ini merek jumbo kita tuang ini kalau misalnya keras kita isi jangan sampai penuh setelah kita isi tadi kemudian kita masukkan roller ini di dalam super roller ini kita masukkan kemudian kita kunci menggunakan penutupnya ini yang ada sepinya nanti ini kata masangnya ini karena nanti ada ada sepi penguncinya jadi dijamin baku shock nya nanti kita pasang sepi daripada dulu ini ada sepinya sepi pengunci ini tadi kita pasang terlebih dahulu karena ini tidak ada yang bantu rekam rekod jadi kita skip dulu ini sudah kita pasang dan sepinya sudah selesai ini cukup empuk nantinya karena kita ganti pair nya dengan yang baru kemudian kita ganjal untuk memperkuatnya karena pair nya ini bukan yang original yang kawi kita kuatkan lagi di bagian atasnya ini menggunakan bekas roller kemudian baru kita tutup kita tambah roller kemudian kita tutup menggunakan sepi roli kita sudah ganti mungkin ini saja tip nya cara mengganti shock dan pair shock bracket case depan shock 20 depan motor pada dasarnya sama saja kita ganti ada as ada pair kemudian ada oli nya di dalam jadi untuk memperkuatnya kita tambah roller di bagian atasnya jadi biar ditambah empuk jadi tidak perlu kita ganti dengan yang original ini saja sudah cukup untuk mengatasi pair shock depan yang kurang nyaman waktu di pagi mungkin ini saja tip dari channel Bang Dery Tutorial mudah-mudahan tip ini bisa berberapaat jangan lupa subscribe, share, like, and comment salam sukses selamat menikmati